teman-teman ingin mencari referensi warna teman-teman bisa ke colorhound sebentar disini ke google dulu yang pertama disini ini pilih yang paling atas disini teman-teman bisa melihat berbagai macam referensi dari warna-warna yang cocok untuk project kalian, kalian sesuaikan lalu apabila teman-teman ingin mencari referensi mengenai project yang ingin dibuat seperti e-commerce atau website-website yang ingin dibuat teman-teman bisa membuka dua website ini dribble pilih yang paling atas ya disini disini banyak referensi ya teman-teman yang bisa teman-teman jadikan referensi untuk project teman-teman selain dribble ada juga Behance oke kita cek nah yang ini ya teman-teman pilih yang paling atas kita tulis terlebih dahulu oke ini jadi referensi kita membuat ada mockup mockup oke selain itu kita akan membahas website yang digunakan selain yang digunakan untuk kolaborasi sorry sorry tools yang digunakan untuk kolaborasi brainstorming antar tim jadi kita kesini kita ke home sebentar nah biasanya di setiap mengerjakan suatu project kita akan berkolaborasi dengan tim kita nah dan melakukan brainstorming sebelum membuat project biasanya menggunakan peak jump ya teman-teman disini banyak banget jadi setiap tim bisa brainstorming setiap anggota tim bisa brainstorming disini ada stickernya juga ada bisa milih warnanya lalu bisa di ini ini ada stickernya apabila ini yang mau dipakai bisa di melakukan vote sebanyak mungkin seperti itu kemudian bisa di konektorkan juga satu sama lain seperti ini bisa di seleksi seperti yang saya katakan section digunakan untuk menyeleksi untuk pengelompokan ya teman-teman jadi ini bisa digerakkan seperti ini selanjutnya ini sama saja seperti sticky note yang di atas namun dia berbentuk bulat selain pickjam teman-teman bisa juga melakukan share online namun yang online itu bernama aplikasi miro yang ini saya harus login terlebih dahulu oke ini saya sudah memasukkan email saya untuk login kita tunggu sebentar selamat menikmati ini kita memasukkan email teman-teman yang ingin di invite tapi kita skip dulu aja skip for now ini untuk test tracking yang makna seperti progress text-text yang di kompokan berdasarkan progressnya ini yang baru ingin buat ini yang dalam progress ini yang sudah dikerjakan nah ini branch roamingnya seperti yang saya katakan sama seperti pickjam tampilan sama 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 seperti pickjam langsung saja nah ini bisa berbagai anggota ya teman-teman dan ini miro gratis sama seperti pickjam oke seperti ini tampilannya sama persis oke namun cara penges saveannya sedikit berbeda dari pickjam kalau pickjam dia kita harus seperti ini kemudian kita klik kanan lalu export export nah kalau mirror kita harus klik ini seperti ini kemudian kita seleksi terlebih dahulu yang mana ingin di save seperti itu ya teman-teman kita bisa memilih ukuran small saja karena untuk ukuran kebawah-kebawahnya itu harus di-upgrade atau kita harus berbayar oke sekian dari video ini selamat menikmati